Jadi untuk I jangan lupa ini aku tekankan lagi karena Jangan sempat kolligatif kebanyakan waktu kita hitung Lupa I nya Ya seringannya itu aja Halo ada adik selamat datang di channel Bejikos Pada video kali ini Koben akan membahas kimia ya Disini kita akan latihan soal untuk sifat kolligatif Nah untuk adik-adik kali ini kan kita akan latihan soal ya Jangan lupa adik-adik lihat di deskripsi Disitu ada soal-soal bentuk pdf ya Jadi adik-adik bisa download dulu Nanti waktu koko bahas sambil dibuka soalnya Nah disini adik-adik kita masuk soal pertama ya Jadi di soal itu Yang adik-adik sudah download ya Ini koko anggap adik-adik sudah mendownload Disini ada larutan 1 molar 1 molar Molar itu M besar ya Nah ini molaritas Koko gak tahu banyak menjelaskan lagi ya Koko harap adik-adik sudah melihat video penjelasan di part 1 ya Jadi disini kita fokus ke latihan soal Ini ada elektrolit biner Disini ada elektrolit biner Biner ini memiliki arti bahwa nilai n kecilnya 2 ya Banyaknya n kecilnya 2 Dalam air menunjukkan penururan titik beku Berarti delta tf penururan titik bekunya adalah 2,046 Jika penurunan titik beku molal air Itu kf ya Jadi kalau ada adik-adik ada keterangan Titik beku molal air Atau titik beku molal pelarut ya Itu adalah kf Kalau titik didi itu ya Kenaikan titik didi molal air Nah itu kb ya Kalau titik didi itu kb Kalau titik beku itu kf Ya itu untuk pelarut Tetapan nama lainnya ya Ini sebenarnya tetapan 1,86 Masa jenis larutan Niro Diketahui 1,125 gram per mili Dan masa molekul relatif Ini MR Masa molekul relatif Diketahui 125 Hitung derajat pengionan elektrolit tersebut Jadi yang ditanya alfa ya Nah jadi soal ini yang ditanya alfanya Nah dalam pengerjaan sifat kolligatif Ada adik ini data soal ditulis dulu Kalau sudah Ada adik cari dari data itu Yang kira-kira memiliki rumus Nah kita lihat Ini molaritas Nah molaritas kita kerja dulu Ini memiliki rumus Mol terlarut dibagi volume ya Molaritas tuh rumusnya Ada adik Aku mohon sudah ada juga Selain soal Sudah ada rampuman rumusnya juga ya Jadi ini disampingnya ya Maksudnya disampingnya ada adik Udah siap semua Nah disini Volumenya gak ada kok Biar aja volume ya Jadi nanti mol terlarutnya adalah Dikali silang ya Jika dibagi Ini jadinya kali Satu kali V Ya V Nah sekarang Kita gak bisa ngapa-ngapain Biarin dulu Kita kerja ini dulu Yang ada rumus berikutnya Delta TF Aku tahu sini aja ya Delta TF ini rumusnya adalah Molalitas Dikali KS Dikali I ya Kenapa ada I? Karena larutannya elektrolit Jika non-elektrolit tuh sebenarnya juga ada I-nya Tapi nilai I-nya satu Nah semua bilangan Kalau perkalian Dikali satu kan Gak ngaru jadinya Jadi Koko lebih menangkan Bahwa kalau dia elektrolit Ada adik I-nya jangan lupa Ya tapi kalau non Ada adik lupa nulis I Gak masalah Karena nilai I-nya satu Ya kalau jika non-elektrolit Sekarang rumusnya molalitas Itu NT Kali 1000 Dibagi gram pelarut Nah I Kalau ada adik udah lihat video-video sebelumnya Dia ngalinya itu mengikuti Letak mol pelarutnya Jadi Ini mol pelarut dikali I Baru ini kali KF Loh buh Kan sama aja Ditok belakang atau ditok sini Kebetulan Sama memang Karena ini rumusnya delta TF Kan perkalian gini Nanti kalau ada adik ketemu Yang tekanan lop jenuh Atau yang campuran larutan Dari sifat kolligatif Itu hati-hati Kalau gini Mungkin ada adik mau ditaruh di belakang Mungkin Gak masalah Hasilnya sama Ini delta TF nya kan 2,046 NT nya ini V Kita gak tau ya Nilai I Nilai I juga gak tau ya Ini belum bisa dikerjakan Kita lewat line dulu Ini biarkan dulu ya Nanti kita masuk yang terakhir aja Kita kerja dari row dulu Nah jadi kerjanya gitu Kalau banyak data yang gak tau Kita biarkan dulu Kita ambil Data yang ada Yang diketahui Kita ambil lagi Nah disini kita ambil row ya Row ini memiliki rumus Gram larutan Dibagi volume Atau masa per volume ya Tapi Disini masanya itu Kita melambangkan Koko G Gram Jadi gram larutan gitu ya Row nya diberitahu 1,125 Gram larutannya gak jelas Gak tau Nah hati-hati ya Jadi dalam rumus Molar dan row Jika molaritas ini Volumenya liter Satuannya ya Jika ini mili Jadi Disini adik-adik hati-hati ya Jika molaritas ini liter Jika masa jenis itu Mililiter Jadi kalau adik-adik disini Kita tulis V Beda Gak boleh Karena tadi Waktu dimolaritas Adik-adik nulisnya V Loh kok berarti disini apa Disini harusnya 1000 V Karena dari awal kita Memisahkan bahwa V itu volume dalam liter Nah jika Contoh Adik-adik 2 liter Mau jadi mili Berarti 2000 mili Makanya kalau dia ini 2 Harusnya ini 2000 Gitu kan Karena satuannya kan beda Liter sama Mili Oke Itu penting ya Adik-adik perhatikan Satuan dari molar Dan Rho Masa jenis Untuk volumenya Ya Teliti disitu Disini gram larutannya adalah Kita kalikan 1125 V Tuh kok Gak usah diapa-apain Volumenya gak ada nih Nah Entah dulu Kita kerja disini dulu Mol telarut Ini juga punya rumus Gram telarut Dibagi MR Rumusnya Mol telarut NT Gram telarutnya gak ada MRnya tadi ada nih SOS 25 ini Sama dengan V Berarti gram telarutnya adalah 125 V Nah sekarang Disini ada gram larutan Ada gram telarut Nah hubungannya Gram larutan itu adalah Gram telarut ditambah gram pelarut Berarti 115 V 125 V Ditambah gram pelarut Sekarang Ini kita pindah ruas Dikurang ya 115 V Dikurangi 125 V Jadinya 1000 V Ya Atau 1125 Pindah ruas kan Dikurangi 125 Ya 1000 Terus Buat apa kok Ini dalam VV Ini semua Ada guru adik-adik Yang di sekolah itu Jika volumenya gak tahu Itu kadang dimisalkan Volumenya sebagai 1 liter Sebenarnya gak ada Masalah juga sih Karena nanti disini Kita kecoret V nya Waktu masuk rumus-rumus Sifat kollikatif Tapi Kalau Uko biarin aja lah Biarkan VV gini Gak masalah Nanti kecoret juga kok Nah sekarang gini Maksudnya Udah selesai semua ini Kita gak bisa ngapa-ngapain Maksudnya kok Karena masa itu adalah Dalam kimia itu Besaran dasar Atau yang paling dasar itu ya Masa sama volume Selain masa dan volume itu MR ini Ini juga dasar sih Yang Yang Selain masa Volume sama MR ini ada Jadi biasanya ada rumus Molaritas Rho Ya Gantungnya kalau Volume RTP STP Itu ada keterangan gitu Itu juga ada rumus sih Pokoknya ada adik Pak Ami yang ada rumus yang mana Yang paling dasar Masa Masa ini udah gak ada rumus Gak bisa diapa-apain Maksudnya Udah biarin Nah disini ada Kita isi kesini ya NT nya V Ya I Biarin Kita gak tau Seribu Dibagi Gram pelarut Nah ini Seribu V Dikali KF nya tadi 1,86 Nah ini V nya kecoret nih Nah ini kan dibagi Seribu bagi seribu Kecoret juga Berarti kita dapat I nih 2,046 Sama dengan 1,86I Berarti I nya adalah 2,046 Dibagi 1,86 Nah ini dapat nilai I nya adalah 1,1 ya Logo buat apa? I Nah Pertanyaan soal tadi kan Alpha ya Derajat ionisasi Nah gini Derajat ionisasi Kalau ditanya Berarti ini artinya Elektrolitnya ini lemah Ya Logo Maksudnya Kita alpha ini tidak ditanya Ya Tidak ditanya Dan tidak diketahui di soal Itu kita anggap itu Elektrolitnya kuat Nah elektrolit kuat itu nilai Alpha nya 1 Kalau dia ditanya Otomatis lemah ini Nah kalau elektrolit lemah Berarti kita butuh Ngitung I Untuk mencari alpha Jadi alphanya bukan 1 Ya itu sudah ada Penjelasan di video Sebelumnya juga ya Nah nilai I 1,1 itu punya rumus 1 ditambah N min 1 Dikali alpha Ini 1,1 Sama dengan 1 ditambah Ini N nya kan 2 ini Alpha Berarti ini 1,1 Sama dengan 1 Ditambah 2 kondisi 1 1 ya alpha Pindah ruang Satunya 1,1 Berarti alphanya 0,1 ya Nah kalau ada adik ditanya Derajat Pengionan Ya 0,1 Kalau ada adik ditanya Berapa persen Ionisasinya Berapa persen Dikali 100 persen Yaitu 10 persen Ya Nah kita Masuk ke soal selanjutnya ya Ada adik Ini ada soal Pada suhu berapa 7,1 gram Natrium sulfat Berarti ada Natrium sulfat itu apa kok Na2SO4 ya Natrium sulfat Ini diketahui Gram pelarutnya Masanya 7,1 gram Ini diketahui Arna S32 Gini ya Koko langsung hitungkan MR nya ya Untuk hitung MR 2 kali Arna Ditambah ARS Ditambah 4 kali ARO Berapa ini 2 kali 23 S ini 32 4 kali 16 Berarti ini 46 Ditambah 32 Ditambah 64 Ini 142 ya Ini MR nya ya MR nya Natrium sulfat Yang terlarut dalam 900 ml Volumenya Terus ini ada keterangan Isotonik Nah isotonik ini artinya Nilai P Sama ya Jadi maksudnya Tekan asmosisnya Bernilai sama Itu isotonik Dengan Grisrol Nah disini ada Grisrol Dengan 4,1 Gram Grisrol ya Jadi gram Terlarutnya adalah 4,1 Gram Lalu ini Dikatanya MR nya 82 Yang terlarut dalam 250 ml Volumenya Pada suhu Ini dikatanya suhunya 227 Derajat celcius Yang ditanya tadi Pada suhu Berapa ini ya Jadi yang ditanya Pertanyaan soal ini Suhunya Sinatrium sulfat Supaya Isotonik dengan Grisrol Nah kalau ada Lihat disini Data udah kita tulis semua Ini masa Ini volume Ini masa Ini volume Berarti Kita abaikan dulu Karena itu Kalau kita buat rumusnya Ya bisa sih Kita untuk Ngitung NT Nah kalau memang butuh Nanti kita hitung dulu Ini biarin dulu Kita Suhu ini dulu aja Karena Celcius Dikonversi dulu Ke Kelvin ya Karena suhu Tapi kalau Titik-titik peku Walaupun dia suhu Nggak perlu di Kelvin Dia biarkan Celsius Tapi untuk yang Titik-titik Titik-titik peku Kalau pertanyaannya Berapakah titik-titik Berapakah titik peku Itu biarkan Celsius Tapi kalau suhu Harus Kelvin Kita tambahkan 273 Maka ini 500 Kelvin ya 500 K Kelvin Diubah ke Kelvin dulu Kita Arti Isotonik dulu Kalau gitu P-nya sama Berarti P-nya Na2SO4 Sama dengan P Daripada Glisrol ya Nah sekarang Natrium Sulfat Ini elektrolit Bukan Nah Di video sebelumnya Kok ada menjelaskan Bahwa Kalau kita membaca Senyawa terdiri Dua kata Berarti dia elektrolit Berarti Natrium Sulfat Natrium Sulfat Berarti itu dua kata Ini jenisnya elektrolit Glisrol ini Non Karena dia Satu kata kan Glisrol Udah gitu aja Ini non elektrolit Nah berarti Ruspi itu adalah M R T Kali I ya Karena dia elektrolit Nah yang glisrol Ini M R T Nggak usah dikali I Nggak apa-apa Tapi kalau ada adik Di sekolah Guru ngajarkan Oh non elektrolit Itu tetap harus ditulis I nya Ya ada adik Nggak apa-apa Tulis I nya Cuma Nanti kalau Non elektrolit Itu nilai I nya Satu Jadi Nggak guna juga Karena dikali satu Ya tetap rumusnya Natrium Sulfat ini Molaritas itu rumusnya NT per volume Nah seperti sebelumnya Kali I Setiap disitu ada Molto larut Berarti disitu ada I Kalau Jika dia elektrolit Nah kita bisa Mencoret nilai R ya Ini R nya kita coret Suhunya kok Jangan Ini kan ditanya ya Ini anggaplah T1 Ini T2 Nah ini T1 Ini T2 Berarti ini ditanya I nya Nggak usah ditulis lagi Kita sudah ada disini kan I nya Nah yang ini berarti Nt per volume Ya Dikali T2 Nah I nya Kalau ada Mau ditulis satu Nggak apa-apa Kan I nya kan satu Nggak ditulis pun Nggak apa-apa ya Karena dia non elektrolit Nah sekarang Kita hitung dulu Kita butuh Molto larut Bisa enggak Nah disini ada Gramto larut Molto larut itu Rumusnya Gramto larut Dibagi MR Berarti molto larutnya ini 7,1 MR nya 142 Ini 1 per 20 ya Atau 0,05 mol Ya Jika gram itu mol Jadi ini 0,05 Dikali I Per volumenya Nah Jika molaritas Itu volumenya kan harus liter Berarti ada Ini diubah ke liter 0,9 Ya Kali suhunya ditanya Molto larut yang ini Kita lihat dulu Gram to larut Dibagi MR 4,1 Dibagi 82 Ya ini juga 1 per 20 ya 0,05 mol Berarti ini 0,05 Dibagi volumenya Dibah ke liter 0,25 Dibagi seribu ya Mini ke liter itu 0,25 Suhunya ini 500 Doku ini ada I disini Nah Ini perhatikan ya Adik Untuk elektrolit Kan ada I nya Nah Itu Misalkan ada Adik Tidak ditanya Alfanya Juga Tidak diketahui Alfanya Berarti elektrolitnya ini Kita anggap kuat Jadi ini elektrolit kuat Kenapa kok Karena disoal Dia tidak bilang bahwa Natrium sulfat ini memiliki Derajat pengionan Sekian persen Gak ada Berapakah alpha dari Natrium sulfat Juga gak ada Dia gak tanya Berarti kita anggap ini Elektrolit kuat Loh kenapa Kalau elektrolit kuat Berarti Elektrolit kuat itu Nilai I Sam dan N Berarti nilai I nya adalah N itu Kalau ada adik udah lihat video sebelum-sebelumnya Itu jumlah kation dan anion Cara gampangnya gini Natrium sulfat Kan dua kata Natriumnya ada berapa Dua Sulfatnya ada berapa Satu Berarti ini Dua tambah satu Berarti nilai I nya tiga Berarti nanti ini Kita kali tiga Aku langsung ubah aja ya Ini tiga Kok kenapa I sam dan N Karena elektrolit kuat Kenapa dianggap kuat kok Karena Tidak ditanya alfa Juga gak diketahui alfa Atau ada guru kalian yang di sekolah Menganggap bahwa Kalau dia berupa garam Itu dianggap kuat Elektrolitnya Itu juga ada Tapi kalau kok kok sih Lebih mengarah Diketai alfa Atau enggak Gitu aja Kadang-kadang Ada yang soal Kok kok pernah dapet tuh Ini padahal garam Tapi ditanya Berapa alfanya Nah itu Berarti dianggap Dianggap itu berarti Garam lemah Jadi ada alfanya Kalau kuat itu Sudah langsung I sam dan N Kalau lemah Pakai rungkus yang tadi I sama dengan 1 Plus N-1 Kali alfa Nah sekarang kita hitung nih Ini boleh lah Ada adik coret ya Sama kan nih Ini 3 dibagi 0,9 Ini ada adik Bisa tulis coret sama 9 1 per 0,3 Gini ya Kali T1 Ini 500 Dibagi 0,25 Ini adalah 2 ribu ya Ini 2 ribu nih Berarti T1 nya adalah Kita kali silang ini Kan per Jadi kali ya 2 ribu Dikali 0,3 Berarti ini adalah 600 Tapi Kelvin ya Ada adik Karena Kita Suhu itu satuannya Kelvin Kalau dalam rumus MRT Kalau mau diubah ke Celsius Gak apa-apa Dikurangi 273 Berarti 327 Celsius nya ini Kita masuk soal berikutnya ya Ini ada Tekanan uap dari 1,2 liter Larutan urea Ini ada Urea Berarti apa guin ini Urea Kan satu kata ya Berarti dia non Non elektrolit Kau tulis non Gini aja ya Nah ini Volumenya 1,2 liter Dengan masa jenis Rho 1,05 Gram per mili Adalah Nah ini Tekanan uap Jenuhi daripada Urea nya ya Tekanan uap jenuhnya ini P itu 20 cmhg Jika Tekanan uap pelarut murni Ini P0 20,3 cmhg Lalu KB nya diketahui Ya ke air Karena memang KB KF itu Buat pelarutnya ya Diketahui 0,5 Kok KB itu apa B itu titik didi ya Boil Tentukan Titik didi Larutan urea nya Berarti nanti Ada adik ditanya TB Titik didinya Data soal Sudah gue tulis semua Nanti ada adik Lihat mana Kira-kira Nggak ada rumus Kita olah Di sini Dari data yang ada Masa jenis Nah Masa jenis ini Mau memiliki rumus Tadi sudah ada ya Di soal sebelumnya Gram larutan Dibagi volume Hati-hati ya Volumenya mili Berarti rumnya ini 1,05 Gram larutan Nah kita ubah dulu ini ke mili Dikali 1000 1200 Kalau mili ke liter Dibagi Kalau Liter ke mili Dikali ya 1200 Ini hasilnya Ini hasilnya Gram larutannya adalah 1200 Dikali 1,05 Itu 1260 Ya Gram Nah kalau udah Ini kita udah Nggak bisa Diolah lagi Kita Dari P Ke kanan Wap jenuh Itu rumusnya XP Dikali Panel Dikali I Nah karena dia Non elektrolit Kan I nya 1 ya Ini ada Nih Nggak usah tulis Nggak apa-apa lah Jadi setelahnya kita Nggak membingungkan lagi Nilai I nya Karena dia non Jadi kalau non I nya bisa dihilangkan Nggak apa-apa Tapi kalau elektrolit Harus ditulis Karena dia Memiliki nilai I Jika elektrolit Nah ini nilai P Adalah 20 Fraksi mod larut Itu rumusnya NP Dibagi NP Tambah NP Dikali Panel nya 20,3 Ini ada Kalau misalkan Dia ini elektrolit Misal elektrolit Ini kan dikali I Nanti nulis I nya Itu disini NT Kali I Ditambah NP Jadi I nya bukan Di belakang Nah itu hasilnya lain Makanya Kita perhatikan Bahwa letak I Jika dia elektrolit Itu Mengalihnya Di dekatnya NT Jadi ada NT Itu kali I Ini kita Kalikan silang Gini ya Jadi 20 NT Ditambah Ini kali lagi Kalau tambah itu Dikali 2 Dua-duanya 20 NP Sama dengan 20,3 NP Berarti 20 NP adalah Ini pindah ruas 20,3 Dikurangi 20 0,3 ya Dari mana ku Dari 20,3 Dikurangi 20 Dikurangi Kan pindah ruas Jadi 0,3 Berarti 20 dibagi 0,3 NT Adalah NP Gimana terusannya ku Nah kita Lihat ini 20 bagi 0,3 Ini berapa 200 per 3 Nah Mol telarut itu tadi GT per MR Ini mol pelarut GP per MR juga Gram pelarut Nah Urea ini Afalan MR nya Adalah 60 Jadi nanti ini Yang telarut MR nya 60 Si ureanya Berarti 200 per 3 Dikali gram Pelarut Dibagi 60 Nah gram pelarutnya Kita juga gak tau sih Nah MR nya berapa Nah karena dia ini pelarut Pelarut itu pada umumnya Air ya Jika tidak diketahui Di soal Kita anggap itu Pelarutnya adalah air Nah air ini H2O MR nya 18 Hafalkan aja ya Hanya kan 1 Kali 2 2 O Itu 16 Jadi 2 tambah 16 18 Ini kalau kita coret Nul nya Habis Ini 18 Ini 18 Coret juga semua Jadi 20 gram pelarut Adalah Gram pelarut Ya jadi ini 3 sama 6 kan 18 18 coret nih Habis Nul nya coret 1 nih 20 Gak bisa diapa-apain Biarin Nah tapi kita bisa Men-substitusi Ini di-substitusi Ke gram pelarutan Karena gram pelarutan itu Memiliki rumus Kita Ditambah GP Jadi 1260 Sama dengan GT nya Dibiarkan aja GT nya GP nya Kita ganti 20 GT Berarti 1260 Adalah 21 gram pelarut Berarti gram pelarutnya 1260 Dibagi 21 Ini dapat 60 gram ya Jika Gram pelarutnya 60 Berarti gram pelarutnya Ini 20 gram pelarut Berarti GP nya 20 GT kan 20 dikali 60 1200 Nah ini dapat Semua nih Berarti ada Gram pelarut dapat Gram pelarut dapat Gram pelarutan dapat Udah gak bisa Dibapain lagi nih Udah Sekarang P0 Untuk ini tadi ya KP Itu tetapan Nah kita langsung Masuk rumus Ditanya Titik Didi Nah sebelum Menghitung Titik Didi Kita menghitung Dulu delta TB nya dulu Kenaikan Titik Didi Harus Kalau titik Beku Kita menghitungnya Delta TF dulu Nah rumusnya Ini M Kali KB Gak usah I ya Karena non-hektrolit Molaritas Ini NT Kali 1000 Per GP Kali KB 0,5 NT Ini kan GT Per MR 1000 Per Gram pelarutnya Tadi 1200 Kali 0,5 Gram pelarutnya Tadi 60 Yang telarut kan Kurya ya Senyawa yang telarutnya 60 Ini Coret aja Jadi 10 Per 12 Kali 0,5 Ini 60 Ini 5 Per 12 Delta TB nya Ini Hasilnya 0,4167 Derajat Celcius Nah Nanti TDD Itu adalah TB 0 Ditambah Delta TB nya Kenaikan TDD nya TDD nya Ini ada TDD pelarut Nah Karena air TDD pelarut itu 100 Derajat Celcius Air Berarti ini 100 Ditambah 0,4167 Berarti hasilnya 100 4167 Derajat Celcius Jadi Kalau Ada adik menjawab Titik buku TDD Ya Itu Celcius Tapi Kalau dalam Rumus tekan Losposis Disitu Ada T Besar Suhu Itu harus Kelvin Satuannya Tolong Dukuk Dengan Jangan Like Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Semua Terima Kasih Kita Masuk Soal Berikutnya Ini 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 ada 36 Gram Glukosa Jadi Disini Ada Glukosa Berarti Non Necrolid Glukosa Ada MR 180 Ini Hafalan Hafalkan Kadang Ada Guru Yang Perlu Adek Menghafal Glukosa Sucrosa Glikol Urea Itu Semua Hafalan GT 36 Gram Yang Pelarut Dalam 500 Gram Air Berarti Gram Pelarut Masa Air Jika Kedalam Ditambahkan Lagi Ditambah Lagi S Gram Air Kapur Air Kapur Ini Dua Kata Elektrolit S Gram Yang Dilarutkan Lagi S Gram Glukosa Nanti Ditambahkan Air Kapur Sebanyak S Gram Air Kapur Senyawanya Ca OH2 Kalsio Hidro Sida Memang Air Kapur Elektrolit Kita Hitung MR Nya Dulu MR Nya Ini Air Kapur Ini Kau Beritahu Air Ca 40 Afal Kan Afalan Mungkin Ada Juga Nanti Kalau ada Diulangan Diberitahu Air Ca Berapa Air O 16 Air H 1 Berarti Kalau Kita Jumlah MR Nya Ini Adalah 40 Ditambah O 16 H 17 Kali 2 Berarti 40 Ditambah 34 Berarti 7 4 Ya Ini MR Nya Jika Batu Kapur Itu Ca Co 3 Batu Kapur Nah Batu Kapur Dikasih air Itu Jadi Air Kapur Gini Nama Senyawanya Ca OH2 Setelah Ditambah Air Kapur Penurunan Titik Beku Larutan Ini Penurunan Titik Beku Delta TF Jadi Delta TF Glukosa Ditambah Air Kapur Tadi Ternyata 2 Kali Lebih Kecil Berarti Setengah Dua Kali Lebih Kecil Setengah Dari Delta TF NACL Ini Data NACL Tulis Dulu NACL Diketahui GD 11,7 Gram Dalam 200 Gram Air GP 200 Gram Hitung X Si Ini Masanya Air Kapur Nah NACL Ini Dihitungkan MR Nya Dulu Ya Na Itu 23 CL Itu 35,5 Berarti MR NACL Ini Adalah 23 Ditambah 35,5 Jadinya 58,5 Nah Apakah NACL Ini Elektrolit Ya Karena Kalau kita Baca Natrium Klorida Dua kata Berarti Ini Elektrolit Kita Lihat Data Soal Yang Ada Semua Ini GT GP Ini Gak Usah Rumus Gak Usah Rumus Gak Usah Rumus Semua Berarti Yang Belum Rumus Langsung Ini Soal Delta TF Rumus MKF Nah Disini Ada Elektrolit Berarti Kali I Setengah MKF NHL Juga Elektrolit Berarti Kali I Nah Sekarang Adik Adik Yang Ini Tidik Bukunya Tadi Campuran Antara Glukosa Dan Air Kali Molalitas Itu Rumus Nt Kali 1000 Per GB Karena Yang Dilarutkan 2 Berarti Nanti Anggaplah GT1 Si Glukosa NT1 Ditambah NT2 Dikali I Kenapa Yang Ini Dikali I Karena Dilektrolitkan Yang Glukosanya Kan Bukan Kalau ada Adik Mau Nkali I Gak Apa Tapi Kali 1 Juga Gak Guna Jadi Kalau Non Gak Usah Lah Kali Kita Bisa Bicara Lebih Detil Kedalam Hitungan Supaya Gak Bingung Dikali Lagi 1000 Per Gram Pelarutnya Dikali KF Ini Gak Usah Tulis Lagi Gak Usah Dia Sudah Ada Disini Ini Kan Campuran Jadi Kalau Ada Mendapat Suatu Larutan Yang Terlarutnya Ditambahkan Atau Dicampur Berarti Yang Kita Tambahkan Mol Terlarutnya Kalau Sama Elektrolit Gimana Ini Kali I I Juga Kali I Disini Sama Dengan Setengah Ini Anggap Yang GT2 Ini Yang GT3 Jadi Ada NT2 Ada NT3 Berarti NT3 Kali I Karena Dialekrolit Kali 1000 Per Gram Pelarut Dikali KF Nah Itu Dapat Koko Akan Nyoret Yang KF Dulu Kenapa Koko Karena KF Ini Kan Pelarutnya Sama Sama Air Jadi Kalau Ada Keterangan Kita Angep Pelarutnya Air Jadi Ini Islahnya Tetapan Penurunan Titik Buku Molal Air Sama Kita Coret Nilainya Sama Sama Pelarut Air Kecuali Kalau Pelarutnya Bukan Air Diketahui Ada Pelarutnya Bukan Air Biasanya KF Dikasih Tahu Lagi Nah Ini Beda Tidak Boleh Kita Coret Ini Sama Dengan Bisa Kita Coret Nah Sekarang Kita Isi Mol Pelarut 1 Ini GT Dibagi Fr Mungkin Bisa Dihitung Dulu Aja 36 Dibagi 180 Sebar 5 0,2 Ditambah Ini X Berarti T2 Nya Langsung Aja GT Per Fr Langsung X Per 74 Ini X Per 74 I Berapa Nah Ini Tadi Di Soal Sebelum Kalau Ada Petunjuk Bahwa Jika Kita Tidak Diberi Tau Nilai I Lalu Alfanya Itu Tidak Diketai Soal Tidak Ditanya Juga Berarti Dianggap Elektrolit Kuat Berarti Yang N Berapa N N N N Berapa Ini Kalsium 1 Hidroksid 2 Berarti Ini 3 Berarti Kali 3 Lalu Ini Seribunya Boleh Coret Ya Gak Apa Ini Sama Berarti Ini Seper Kan Sudah Setengah Nah Mol Terlalu 3 Nya Ditung Dulu GT Nya 11 7 MR Nya 58 5 Ini 1 Per 5 0 2 Berarti 0 2 I Keterangan Di Soal Bahwa Alfanya Berapa Sudah Ditanya Juga Karena Yang Ditanya Kan Tadi Graph Root Yang Keduanya Si X Tadi Berarti Kita Hantep Kuat Berarti I Sedan N Natrium 1 Kloridanya 1 Berarti 1 Tambah 1 2 Berarti Kali 2 1 Per Gram Pelarutnya Tadi 200 Ini Kita Hitungnya Gini Dulu Ini Biarkan Dulu Ini 3 X Per 7 4 5 Per 500 Nah Ini Kita Coret 0,2 Dibagi 200 Ya Mungkin Ada Adik Mau Nyoret Ini Dulu Nggak Apa Nih Nol Nya 2 Ya Nah Berarti Ini 0,2 Ditambah 3 X Per 7 4 Ini Gini 0,2 Bagi 2 Ini 0,1 0,2 Ditambah 3 Seperti 4 Nah Sama Dengan Ini Kali Silang Dibagi 5 Pindah Ruas Dikali 5 0,1 Kali 5 0,5 Mungkin Kalau ada Adik Mau Tanya Dari Mana 0,5 Ini Dapat Dari 0,1 Kali 5 Nah Ini Penjelasan Singkatnya Gini Ya Ini Biar Tidak Buang Tempat Lagi Jadi Misalnya Biar Cukup Tempat Untuk Jawab Ya Ini Kau Hapus Nah Itu Dapatnya Penjelasan 0,5 Berarti 0,2 Pindah Ruas 0,5 Dikurangi 0,2 Nanti 3 3x 3x 74 Sama Dengan Mungkin Gue Tulis Dulu Aja 0,2 Berarti Ini 3x Per 74 Sama Dengan 0,3 Nah Mungkin Ada Adik Mau Nyoret 0,3 Bagi 3 0,1 X Per 74 Sama Dengan 0,1 Berarti X Nya Adalah 0,1 Kali 74 7,4 Gram Jadi Gopo Ingatkan Lagi Untuk I Ini Kalau Adik Non Ektrolit Boleh Ditulis Boleh Enggak Kalau Mau Ditulis Kalau Non Itu I Satu Jadi I Kali I Tapi I Isi Satu Jika Dia Elektrolit Nah Elektrolit Itu Nilai I Berapa Kho Jika Dia Elektrolit Kuat Berarti Nilai I Itu Sama Dengan N Dari Mana Kita Tahu Kuat Kho Perlu Diafal Untuk Asam Kuat Basah Kuat Dan Sebagainya Tapi Petunjuk Mudah Jika Misalkan Ada D Walaupun Tidak Ditanya Tidak Diketahui Tapi Dari Petunjuk Rumus Bisa Ngitung I Dihitung Dulu Ternyata Bisa Mendapatkan Nilai Alpha Sesungguhnya Itu Juga Bisa Kadang Ada Jebakan Di Soal Seperti Itu Tetap Hati Hati Jadi Intinya Pada Umumnya Alpha Tidak Diketahui Tidak Ditanya Juga Di Soal Kita Anggap Elektrolit Kuat Tapi Alphanya Ditanya Diketahui Soal Sudah Jelas Itu Elektrolit Lemah Nanti Paket Rumus I Adalah 1 Ditambah N Min 1 Kali Alpha Jadi Untuk I Jangan Lupa Ini Kutekankan Lagi Karena Transport Kualitatif Kebanyakan Waktu Kita Hitung Lupa I Seringanya Itu Bagi Yang Belum Join Member Jangan Lupa Klik Join Di Bawah Hanya Dengan 10.000 Per Bulan Kalian Bisa Menonton Video Secara Lengkap Terima Kasih Kita Masuk Soal Selanjutnya Ini Ada Larutan A Sama Larutan B Disini Ada Keterangan Larutan A Ini Adalah Nau H Dia Diberitahu Gram Telarut Ini 1,6 Gram Dengan Air 200 Gram Ini Kewitungkan Sekali Untuk MR Biasanya MR Butuh Kalau Diketahui Masa Ini MR Na Ini 23 Ditambah 16 Ditambah 1 Foto 16 101 40 Nah Untuk B Ini Asam Asetat CH3 CHUH Ini Asam Lemai Pada Umumnya Ada Alfanya Asam Lemai GT 3 Gram Ini Gram Pelarut 275 Ini MR Asam Asetat 60 Seperti Urea MR Sama Ini Kalau Dihitung C 12 12 24 3 Tambah 1 24 4 24 Tambah 4 28 O 22 32 28 32 60 Jika A dan B Direaksikan terlebih dahulu Jadi nanti kita buat reaksi A tambah B Jadi gini NaOH Ditambah CH3 COOH Menjadi Na kan plus CH3 COOO Itu min Jadi jadinya CH3 COO Na Ditambah OH min sama H plus Jadinya 2O Jadi kalau kita buat reaksi seperti ini Kation-anionnya ditukar Tukar pasanan aja Jangan lupa kalau kita buat reaksi Selalu disetarakan Na-nya 1 Sama CH3 COO Ya ini udah setara sih OH sama H kan A2O Memang Udah setara ya ini Pada lautan akhir CH3 COOH Terurai 50% Nah gini Derajat pengionan Atau terurai Itu sama Derajat pengurian itu Alpha ya Ini 50% Jadi Derajat pengurian Derajat ionisasi Itu alpha Lain dengan kadar Kalau dia bilang Dengan kadar Itu bukan alpha Kadar itu Biasanya gini Misalkan Suatu senyawa Masanya 3 gram Dengan kadar Misalkan 50% Itu lain Berarti nanti GT-nya 50% Dari yang 3 gram Bukan yang GT-nya jadi Bukan 3 gram Jadi kadar lain Sama alpha Alpha itu Derajat ionisasi Derajat pengurian Hitung titik beku Larutan akhir Berarti kita nanti Akan menghitung TF ya Jika KF-nya 1,8 Jadi yang kukulingkar Ini pertanyaan soal ya Jika ada reaksi Kita selalu akan Menghitung molnya dulu Molnya NaOH Kita dapat Dari yang telarut ini Karena senyawa yang dilakukan Kan NaOH Bukan telarut Ya ini air ini GT Dibagi MR 1,6 Dibagi 40 0,04 ya Nah untuk yang CH3 COOH Kita hitung juga NT-nya 3 dibagi 60 Ini 1 per 20 Itu 0,05 ya Nah yang kita isi Ini 0,04 mol Ini 0,05 mol Kita buat MBS Mula-mula Reaksi Sisa Ini pasti strip ya Kok mana yang habis dulu Yang lebih kecil Tapi setelah dibagi Koefisien penyetaraan ya Kebetulan ini 1 semua Jadi 0,04 bagi 1 0,04 0,05 bagi 1 0,05 Kecil yang 0,04 Berarti ini habis dulu Yang lain Kita berhasilnya yang lain Kita ikutin koefisien 1 per 1 Dikali 0,04 Berarti ya 0,04 Berarti sisanya ini 0,01 mol 1 per 1 Dikali 0,04 Kau rasa Adek-adek Sudah paham ya Cara kerja MBS ini Karena ini kan Sifat kolikatif Sudah tingkatan yang Sudah kelas-kelas 12 Biasanya yang lebih tinggi lah Kan kita belajar MBS itu kan di Kelas awal-awal Kelas 10 1 per 1 Dikali 0,04 Nah ini dapet Sekarang Yang ditanya TF ko Nah TF Kita udah selesai semua ya Udah diolah semua datanya Kita langsung masuk rumus Delta TF itu M kali KF Kita lihat ya Diat yang ditanya Titik buku Akhir Artinya setelah bereaksi Setelah bereaksi itu sisanya Sisanya itu ternyata ada CH3JUH Sama ini CH3JUNA Luku air ko Nah air itu kan sebagai pelarut Dalam titik buku Yang kita hitung Itu larutannya Yang terlarut Yang larutannya Jadi yang penting itu ini Sisa akhirnya ya Sisanya apa Dan hasil Dari reaksinya itu apa Itu yang kita ambil Yang air gak usah Karena diadop sebagai pelarutnya CH3JUH ini kan Asam, asetat Ini elektrolit CH3JUH Natrium, asetat Ini juga elektrolit Dua-duanya Berarti ini ada kali I Setiap kita akan menghitung Titik buku Maupun titik-tik Selalu kita akan Ngitung delta TF dulu Kalau buku Kalau DD Delta TB ya Nah karena ini ada Sisanya ada dua Kita anggap aja ini NT1 Ini yang mau pelarut duanya ya Berarti nanti NT1 Karena sama-sama elektrolit Kita kali I semua Kali 1000 Per gram pelarut Dikali KF I nya udah masuk sini ya Tidak usah kali I lagi NT1 nya 0,01 Loh I nya berapa kok Nah ini tadi Ini asam, asetat Diket baik Penguriannya 50% Berarti kita hitung I nya dulu I rumusnya 1 plus N min 1 Kali alpha Berarti 1 tambah Asamnya 1 Asetatnya 1 Berarti N nya 2 Min 1 50% itu 0,5 ya Kita buat desimal Jadi 1 tambah 1 n 0,5 Berarti ini 1,5 Nah nilai I nya 1,5 Ditambah NT2 nya 0,04 I nya berapa Alpha nya ini kan untuk asam asetat Bukan untuk Natrium asetat Berarti Natrium asetat ini Dianggap oleh Kita ini elektrolitnya kuat Kalau yang asam asetat ini lemah Karena diketai alphanya Jadi ini elektrolit kuat Kan tidak diketai alphanya Juga gak ditanya alphanya berapa Ya Berarti ini kuat Berarti I sama dengan N Natriumnya 1 Asetatnya 1 Berarti 2 Berarti ini I nya 2 Kali 1000 Dibagi gram pelarutnya Tadi kan ini dilautkan dalam 200 dan 275 ya Di total Jadi masa pelarutnya di total 200 ditambah 275 Ini kuatkan disini ya GP total 200 ditambah 275 Ini 4,75 Jadi 4,75 KF nya tadi 1,8 ya Ini tadi Ini kita hitung Ini 0,015 Jambah 0,08 Ini 1800 Per 4,75 ya Berarti ini 0,095 Dikali 1800 Per 4,75 Ini sama dengan Ini hasilnya 0,36 ya Jadi gini aja Ini kalau ada adik mau ngitung nih 100 nya kalikan ini Jadi 9,5 9,5 Ini ada adik Anggep aja 47,5 2 Ini Derajat celsius ya Karena dia titik beku Nah yang ditanya kan Titik bekunya kok Ini apa? Ini penurunan titik beku Nah berarti titik beku adalah Titik beku pelarut Dikurangi delta Tf nya ya Titik beku pelarut air Kan air ya tadi nih Pelarutnya kan tadi dia Bilang 200 gram air Dalam air Nah titik beku air itu 0 Dikurangi Delta Tf nya 0,36 Ini hasilnya adalah Minus 0,36 ya Celsius Nah ini titik bekunya dapet sudah Kalau titik didi air 100 ya Kalau titik didi Kalau titik beku air itu 0 Dia hafal ya adik-adik Itu hafalan memang Nah Jadi kalau adik-adik ada soal seperti ini Dia minta dibuat reaksinya Ya dibuat reaksinya dulu Nanti di MBS Sisanya apa Kita ambil molnya itu dua-duanya Tapi yang air apikan Karena dia termasuk sebagai pelarut Nanti molalitasnya misalkan butuh Ya molnya ditambahkan Tapi kalau sama-sama elektrolit Ya kali I semua Ya tadi yang C3CHUH ini elektrolit lemah ya Karena diketai alfanya Oke Nah itu nanti hitung semua dah Tinggal masukkan rumus ya Jadi simpat kolikatif ini Paling tidak ada adik-adik harus hafal semua rumusnya Dan teliti dalam berhitung Kalau masalah baca soal Ada adik ikutin Diketai apa Tulis aja semua Dan jangan lupa Satuan-satuannya diperhatikan Terutama yang Volume untuk molaritas Sama volume untuk masa jenis Liter sama mililiter Itu juga penting Dan jangan lupa I Setiap ada elektrolit Berarti jangan lupa ada adik Kali I nya Jika non elektrolit Ada adik lupa Kali I gak masalah Karena I nya satu Terima kasih ada adik Sudah nonton video kali ini Semoga bermanfaat Dan berguna Buat kalian semua di sekolah ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya